I was looking into darkness Something to hold on Something to hold on I knew why you were so broken That something was wrong I think I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm in love, I'm in love, I'm in love with you I'm in love with you Hai semuanya, selamat datang di Ima Fandam Channel Hari ini aku akan berbagi tutorial cara bikin eksternal mikrofon Supaya kalian kalau bikin video suaranya lebih bagus ya Umpamanya kalau pakai HP atau kamera Biasanya kan banyak sekali vlogger yang suaranya cuman bisik-bisik Kayak gitu sayang banget kan orang gak bisa ngedenger suaranya Nah aku sendiri kalau jarak jauh biasanya aku pakai mikrofon yang kayak gini Ini kalian bisa beli online di Shopee ya Kalau di Indonesia, kalau di Inggris Kalian bisa beli di Amazon Atau juga bisa beli di eBay Aku sendiri beli di eBay ini cuman sekitar 12 pound Atau sekitar gak sampai 200 ribu lah kayak gitu Dan saat aku bicara saat ini aku pakai mikrofon eksternal DIY Jadi hasil aku bikin sendiri dari headset dan ya aku taruh dalam sini Tuh kayak gini Aku buka Mungkin kalian bisa mendengar berisik-berisik ya Oke jadi kayak gini Nah baiklah teman-teman Bagaimana cara aku bikin mikrofon ini Tonton terus video selengkapnya Nah teman-teman disini yang kita butuhkan untuk membuat Eksternal mikrofon dari headset Jadi pastinya butuh headset Merk apa aja ya Ini aku dapat dari iPhone Suamiku tiap beli iPhone juga Sampai ada 4 headphone itu gak dipakai ya Karena dia pakai headphone yang gede Jadi aku DIY 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 Menjadi Mikrofon eksternal untuk aku Bikin video di Youtube aku ya Jadi ya disini yang dibutuhkan pastinya headset Kemudian disini aku ada Glove yang sudah rusak Jadi aku akan pakai ini Dan gunting Jarum Serta benang Kemudian Spon untuk cuci piring Warna apa saja Sehingga masalah Karena ini akan aku bungkus dengan Glove ini Kemudian Juga butuh solasi Oke Oke disini aku ada 2 headset Yang sudah Aku potong satu Dan ini yang Masih utuh ya Jadi Yang masih utuh Potongnya seperti ini Jadi kayak gini Jadi ini dipotong total Yang ini dipotong sampai ke mikrofonnya Itu kan ada Cap mikrofon disitu Kemudian ya Tinggal ini Dan mari kita Eksekusi Jadi eksternal Mikrofon Nah disini Aku ambil yang Ini jari klinking ya Ini glove yang udah Gak begitu Aku pakai Aku pakai Kadang-kadang Tapi memang Ini ntar Mau dipolongin semua Jadi aku ambil Jari klinkingnya saja Jadi ini Sama ya Itu Sama panjangnya Jadi aku ambil Sejari klinking Aku potong Jadi ini Biar Warnanya hitam Si teman-teman Kalau gak ada Ini bisa diwarna Pakai Marker pen gitu Juga bisa pakai Spidol hitam Nah ini fungsinya juga Untuk membungkus Mikrofon Supaya Hasil Suaranya juga Lebih bagus Kayak gitu Jadi dipotong Segini aja Dan Yang hijaunya itu Get rid of it ya Jadi gak pakai yang kasar Pakai yang lembut aja Dilubangi Tengahnya Supaya Mikrofonnya bisa masuk Gitu Oke Nah ini sudah Aku bolongin Tinggal masukin Mikrofon Mininya Kedalam lubang Yang ada Dispon Ini Ini gunanya Supaya Suara lebih Kayak ngebas Bisa lebih clear Kayak gitulah Teman-teman ya Ini Biasanya aku pakai Mikrofon Mini ini Untuk Banyak video sih Dan aku juga ada Mikrofon yang lain Yang gede Kalau Jarak jauh gitu Nah setelah Ini udah masuk Kita gunting Jadi Agak-agak Bulat Kayak gitu Teman-teman ya Nah ini Sudah aku potong Jadi Aku gak perlu potongnya Terlalu rapi Karena kan Mau dibungkus Dengan Sarung Jariku Sarung Jadi Habis itu Tinggal masukin Ke Sarung Jari Sarung tangan Yang aku ambil Jari Kelinkingnya Jadi aku bilangnya Sarung jari Ya teman-teman Ya teman-teman Terima kasih telah selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton